Bagi sebagian orang, sisa-sisa potongan kain ini adalah sampah. Tapi di tangan orang yang tepat, sampah ini bisa menjadi hasil kerajinan yang bernilai jutaan rupiah. Bagi sebagian orang, sisa-sisa potongan kain ini adalah sampah. Tapi di tangan orang yang tepat, sampah ini bisa menjadi hasil kerajinan yang bernilai jutaan rupiah. Misalnya di tangan Dina Iswatin. Dengan sedikit kreativitas dan kesabaran, Dina berhasil merubah tumpukan sisa-sisa potongan kain ini menjadi kerajinan patchwork untuk bed cover maupun sarung bantal Penasaran dengan proses pembuatannya? Pertama-tama, Dina dan suaminya membeli sisa-sisa potongan-potongan kain ini Bahan-bahannya kita cari dari sisa garment, selain itu juga kain-kain bekas kita jahit dari pengrajin batik misalnya itu bisa dipakai juga Setelah memilih dan membersihkan kain-kain tersebut, Dina mulai memilih desain yang akan digunakannya Untuk motif dan contoh-contoh desainnya, Dina banyak mendapatkan inspirasi dari internet maupun buku-buku kerajinan Paling susah yang pertama desain Karena kalau kita membuat desain kurang matang gitu nanti jadinya ambur adul Pertama desain, yang kedua itu paling sulit di proses quilting Nah, setelah memindahkan desain ini pada karton, kemudian dijiplak pada kain dan dipotong Potongan-potongan kain pun mulai dijahit agar menyerupai desain yang dipilih Untuk bed cover ini, biasanya Dina menggunakan ukuran 2x2 meter Dan beginilah hasilnya setelah dijahit Patchwork yang sudah jadi ini kemudian dipasang di atas lembaran dakron dan dijahit agar dapat melekat erat Proses selanjutnya adalah quilting Quilting itu memberi pola jahitan pada patchwork yang sudah jadi Supaya keluar motif jahitannya, timbul-timbul gitu Setelah Dina menambahkan list dan menjahitnya dengan rapi, maka bed cover patchwork ini pun siap untuk dipasarkan Harganya, jangan kaget ya, karena harga 1 bed cover ini bisa mencapai 1,5 juta rupiah, tergantung pada kerumitan desainnya Nah itu mahal sih, cuma sesuai lah ya dengan kerajinan yang dia bikin itu berapa lama Pasti dia bikin lama lah, karena perlu waktu buat menyambung-nyambung itu Jadi ya bagus, nggak masalah Untuk membuat 1 bed cover ini, dengan dibantu 2 pegawainya Dina membutuhkan waktu 2-4 minggu Karena keterbatasan waktu, sumber daya manusia, serta modal itulah Maka pemasaran produknya baru dari mulut ke mulut dan website Itu juga alasan kami kenapa memilih website, sebab untuk website kita nggak perlu suatu kerajinan Karena otomatis beaker itu mahal sekali Jadi kita kumpulkan dulu, order melalui website, dari situ kita nanti baru mencari posisi kerajinan Sampai jumpa di video selanjutnya